Tiga kategori yang menjadi acuan penilaian lomba sekolah sehat atau LSS berkarakter tingkat nasional tahun 2019 adalah kinerja sekolah terbaik, pencapaian terbaik, dan sikap terbaik. SDN Kapuk Muara 03 dan TK Suci Kamal Muara yang merupakan sekolah unggulan dari Jakarta Utara terpilih sebagai perwakilan DKI Jakarta untuk maju ke LSS tingkat nasional. Ini suatu hal yang luar biasa di mana dua sekolah terbaik di Jakarta Utara melaju dalam ajang LSS tingkat nasional. Prestasi yang bisa diraih dengan mengadepankan kolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan sekolah sehat. Ungkap Ali Maulana Hakim, Wakil Wali Kota Jakarta Utara saat menerima kedatangan tim verifikasi LSS berkarakter tingkat nasional di TK Suci, Kecamatan Penjaringan, Selasa, 8 Oktober 2019. Di era yang serba modern ini tidak menjadi halangan untuk tetap menerapkan perilaku yang penuh tata kerama. TK Suci selalu ada inovasi terbaru namun tidak meninggalkan perilaku bijak yang diterapkan dalam keseharian. Dengan sistem yang baik, maka kualitasnya akan semakin baik, termasuk untuk pembentukan karakter anak-anak ini. Tuturnya didampingi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman, dan Camat Penjaringan, M. Andri. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. SiLan aplikasi sumber terbaru namun dari TK Suci, Kementerian, M. Tiada P었습니다. Sittai Baga dealingasi bersetapan ja merah sewalan dari TK Suci Hil